Intro Pemberangkatan jemaah calon haji tahun 2018 dijadwalkan akan dimulai esok pada Rabu 18 Juli 2018 untuk Embarkasi Batam Sebanyak 450 jamaah yang akan diberangkatkan pada kloter pertama berasal dari Provinsi Kepri diantaranya dari Kota Batam, Tanjung Pinang, Lingga Anambas dan Anatuna Menurut Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji, Haji Afrizal Sebelum memasuki masa karantina jemaah calon haji yang berkasi batam harus melewati pemeriksaan akhir mulai dari dokumen, pengecekan kesehatan hingga pengecekan barang bawaan Mereka disambut dalam ruang penerimaan kemudian mereka juga akan diberi berbekalan tadi ada pendaftaran obat kemudian pemeriksaan kesehatan pembagian uang di pingkos itu yang akan diberikan kepada mereka sesudah selesai itu mereka tentu memberikan uji kamar untuk masuk di dalam selama itu istirahat Afrizal menambahkan bagi para jemaah calon haji harus mengikuti pembinaan menasik haji terutama untuk mereka yang belum pernah beribadah ke tanah suci hal ini bertujuan untuk menciptakan jemaah calon haji yang mandiri dalam menghadapi situasi dan kondisi selama menunaikan ibadah haji di tanah suci Tim Liputan Dement TV melaporkan dari Batam Kepulauan Riau terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!